Halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channelnya mas Sekarang saya berada di Logging ya perusahaan kayu Perusahaan kayu di daerah Papua Barat Ini ada unit Mercedes-Benz Actros 44 3 Seperti ini Kita lihat-lihat aja biar sama-sama tahu Itu ada 3 Itu ada 1, 2 Ada Nissan TZ Kita lihat-lihat aja biar sama-sama tahu Yang depan ini untuk safety cabinnya Begini Seperti ini 44 3 Ini yang hitam ini air cleaner Air cleaner Ini tangga Ini tanki 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 air untuk penyemprotan Brick Bricknya ya Liningnya Biar enggak Apa ya Biar enggak panas lah Biar enggak panas lah Untuk mengurangi Sedikit panas saat jalan Itu ada Filter solar separator Ini tanki fuel Seperti ini Kita ke bawah dulu Ini middle axle-nya Axel tengah Ini ada chamber Sock absorber Seperti Bersi Biasanya lah Konfigurasinya Ini pak Ini tipe 6x6 6x6 Double nya 6x6 Ini transfer box Yaitu untuk Penghubung ke depan Untuk Double nya 6x6 Ada 3 axle Sudah rembes-rembbes Ini ada Pendinginnya Oli transfer box Ini propeller shaft Itu propeller shaft Kedepan Seperti ini Kita keluar dulu Oke Seperti biasa Ini H-production Ini 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 spring Belakang Ada 5 lapis Lift spring Itu Bawah Tokrut Nah Seperti ini Belakang Ini untuk Hook Telelernya Ini untuk Sambungan Angin Ke teleler Nah Ini Telelernya Buat logging Nanti Kalau Mau muat Diturunin Disambung Panjang Telelernya Seperti ini Capitnya Kurang lebih Kayunya Segini Logging Panjangnya Segini Tergantung Tergantung Pemotongan Hampir Segitu Panjangnya Terus Ini ada Stabilizer Belakang Ada Chamber Belakang Ada lampunya Dikasih lampu Tambahan Nah Seperti itu Tetap pakai Kontak Start Bantalan Sebringnya Nah Itu Untuk Saluran Airnya Yang Tadi Tengki Di depan Di belakang Ada Modul Ada Viste Probeler Disitu Nah Seperti ini Nah Ini Productions Ini yang Masih Bagus Aku Nyari Unit Yang Masih Bagus Nah Ini Ini ada Capitnya Ada Capit Terlelernya Ini pakai Hiss Terleler Cuma Dua Terus Ada Boom Panjang Gitu Ini Sebring Seperti Ini Tetap Seperti Biasa Mercy Seperti Ya 6x4 Atau 8x4 Kurang Lebih Seperti Itu Ini Ada Tanky Angin Ada Air Dryer Ada Valve Angin Nah Ini Transfer Box Disini Nah Seperti Ini Oke Tanky Tanky Ini Baterai Disini Ini Apa Muffler Seperti Biasa Pakai Satu Turbo Itu Turbonya Disitu Turbonya Disitu Termisinya Nah Seperti Ini Seperti Biasa Ini Untuk Apa Kabinnya Belakang Seperti Ini Ini Transmisi Termisinya Ada Kopernya Masih Bagus Ini Ini Tanky Masih Bagus Kalau Seperti Ini Tetap Pakai Single Depan Spring Stabilizer Depan Spring Depannya Masih Mulus Kita Enggak Jungkit Tetap Tetap 6 Cilinder 40 Ton 430 Hohs Seperti Ini Kalau Depan Isinya Cuma Seperti Ini Seperti Ini Ada Bagus Kita Coba Kedalam Aca Kita Lihat Lihat Kedalam Loh Jep Untuk Tempat Duduk Driver Tetap Pakai Suspensi Standartnya Mercy Tetap Kita Naik Dulu Nah Ini Dia Seperti Ini Kabin Kabin Seperti Ini Disitu Ada Modul Modul Kasih Radio Dilengkapi Ini AC Ini ABS Entah Ini Tombol Apa Ini Buat Air Atau Apa Ini Tombol Kalau Apa 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 Ini Tombol Tombol Apa Ini Lupa Saya Untuk Kalau Untuk Tanjakan Kalau Dipencet Kekini Dia Udah Bisa Dilepas Gas Dia Naik Sendir Ini Untuk Cell Untuk Double Nya Double Satu Dua Ini Semua 6x6 Ini Untuk Blower AC Ini Untuk Pengaturannya Ini Untuk Heater Ini Untuk Dingin Nya Ini Kalau Ini Tombol Apa Ini Oh Tanky Truck trailer Ini Untuk Air Ini Entah Untuk Apa Ini Handle Transmisinya 8 Percepatan 16 Percepatan Ini Ini Untuk Satu Dua Ini Kalau Dikempelang Gini Ke Satu Dua Tiga Empat Habis Itu 56 78 Low Kebawah Ini Low Habis Itu Naik High Nah Ini Untuk Keterangannya Nah Itu Ya Ini Untuk Parking Brick Ini Untuk Klaxon Ini Hazat Tadi Untuk 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 Wipper Ini Rating Kanan Rating Kiri Kebawah Gini Dim Lampu Jauh Kalau Keatas Ini Dim Sekali Sekali Itu Untuk Enjin Enjin Freak Gaseous Brick Satu Ada Tiga Sreset Model Link Dipencet Pencet Gini Juga Bisa Untuk Apa Mengukur Ini Plus Ini Untuk Untuk Ajasan Lampu Satu Dua Tiga Nah Ini Untuk Lampu Satu Dua Nah Gini Ini Tombol Rotary Nah Ini Untuk Display Nah Seperti Ini Masih Bagus Sih Solar Ini Kilometer Untuk Kilometernya RPM Nah Ini Untuk Angin Untuk Tombol Tombol Lihat Lihat Di Menu Juga Bisa Di Setir Ini Juga Bisa Ini Kalau Tak Pencet Bisa Pindah Lihat Lihat Menu Menu Nah Ini Untuk Tombol Dua Bisa Lihat Temperatur Coolant Temperatur Engine Ini Untuk Apa Angin Tangki Satu Tangki Dua Masih Bagus Ini Untuk Oil Levelnya Maximum Atau Oke Juga Bisa Ini Untuk Host Masih 3179 Masih Belum Lama Masih Baru Untuk Selanjutnya Ini Menu Tiga Bisa Lihat After Reset Termin Disgris Menumpat Empat Ini Maintenance Tempest Maintenance Enginnya 2300 General Rear Axle Transmission Front Axle Coolant juga bisa ganti transfer case tadi transfer box nomor 5 event kalau ada error-error code bisa dari sini terus ini selanjutnya nah ini untuk menu menu selanjutnya juga bisa ini bisa di open aja untuk diagnostic selanjutnya lihat error code apa modul-modul ini juga sudah pakai spionnya sudah mau pakai motor ini kiri sudah canggih lah memang mewah sih harusnya untuk tajuk grabnya untuk memorinya ini untuk tombol lampu ini ini di pencet lalu mengurupkan lalu mati lampu kabin ya itu aja dari saya sedikit gambaran website deskband aktros 443 6x4 untuk logging itu aja terima kasih dari saya semoga tetap sehat tetap lancar rezekinya semualah oke dari saya itu aja terima kasih kalau untuk pengoperasiannya saya gak berani ini punya orang gak punya wewenang hak sebenarnya ya bisa aja tapi gak enak lah kalau untuk gak ada hauling sih belum bisa lihat oke itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah oke